hai 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 doa adi yang mengeluarkan oleh adi la yajitami wal iman tidaklah dapat berkumpul oleh iman wal bukru dan pelit fikol biarajurin di hati seorang mu'minin yang mu'min abadhan selamanya artinya kalau orang mu'min tuh nggak mungkin pelit berarti kalau ada orang ngaku mu'min pelit keimanannya patut dipertanyakan tapi ingat jangan sampai orang kita bilang pelit ente memang ngga pelit ente ngga pelit wa abu ya'ala dan rewayat abu ya'ala maakal islam tidaklah dapat menghapus akan Islam semata-mata menghapus pelit oleh sesuatu tidaklah dapat menghapus Islam semata-mata menghapus seperti pelit jadi pelit ini bisa menghapus keislaman seseorang tidak ada yang bisa dapat menghapus seperti menghapusnya pelit akan keislaman seseorang jadi usahakan jangan sampai kita digolongkan pelit kalau bisa digolongkan dermawan apalagi sampai dikenal akan kedermawanan kalau beliau mah dermawan tidak usah kita ajuin proposal nanti juga dikasih sendiri ada tuh orang modelnya kayak begitu kalau beliau mah usah diajuin proposal nanti juga dikasih sendiri subhanallah ada tuh orang modelnya tidak lama langsung usahakan kita jadi orang yang dermawan jangan sampai tunggu dipecat sama Allah kenapa bagaimana dipecatnya mati jadi kalau kita mati itu namanya kita dimakzulkan oleh Allah dari memegang amanah jadi kita pegang uang itu adalah amanah dari Allah pegang uang itu adalah amanah dari Allah meninggalnya kita itu namanya pemakzulan dari Allah akan kita menjadi daripada kita menjadi bendah haranya Allah itu yang kita baca kemarin itu ya kita jadi kita tinggal tunggu ini jadi bisa pemakzulan kita dengan mati bisa ya musibah bisa yang macam-macam jadi jangan sampai terjadi sesuatu atau juga ada orang datang kepada kita minta sama kita apalagi itu kayak begitu sampai diminta jangan sampai udah diminta kita gak bagi padahal kita duitnya banyak jangan sampai tapi jangan juga sampai salah kadang kita ditipu sama orang zaman sekarang namanya banyak penipuan wal khatibu dan rewat imam khatib mereka berkata atau berkata oleh orang yang berkata diantara kamu orang yang pelit itu lebih tercelak daripada orang yang zalim pelit lebih tercelak pelit itu lebih tercelak karena dia itu duit itu dibagi sama Allah iya duit itu dibagi sama Allah coba kalau kita mati kira-kira kita mati duit kita kita bawa apakah gak kira-kira harta kita bawa gak kira-kira gak bawa yang bawa yang mana kalau kita sedekain baru kita bawa kalau kita gak sedekain kita gak bawa itu menandakan bahwasannya duit bukan punya kita titipan Allah kepada kita harta bukan punya kita titipan Allah kepada kita itu tapi ingat kita jangan sampai kita menjadi orang yang tukang minta-minta pasang di diri kita jangan pernah minta untuk pribadi jangan pernah minta mengharap juga jangan tapi kalau dibagi ambil sekalipun dilempar tuh ambil duit atau ditimpang kotak makan setiap kotak pakai bekok ditimpang ambil buka buka bekoknya ambil makan begitu sikap kita tapi kalau minta buat pribadi mengharap jangan lebih baik lebih baik kita makan pakai garam nasi pakai garam tapi kagak minta daripada kita makan sama ikan ayam tapi boleh minta-minta pakai prinsip itu insyaallah kaya kalau kita minta-minta miskin terus kita miskin terus kalau suka minta-minta jangan pernah minta-minta masyaallah alhamdulillah saya setelah keluar dari sekolah saya gak pernah minta duit sama orang tua saya keluar dari keluar dari aliyah saya gak pernah minta uang sampai sekarang sama orang tua gak pernah minta pernah waktu itu motor rusak itu doang motor rusak setelah itu gak ada lagi minta-minta jadi usahakan jangan pernah minta yakin yang gak pernah minta kaya antara kezoliman apa yang paling zolim di sisi Allah daripada pelit gak ada jadi pelit itu paling zolim daripada zolim yahlif Allah ta'ala bi'izzatihi Allah ta'ala bersumpah demi kemuliaannya wa'azumati keagungannya wa'azumati kebesarannya wa'azalari keagungannya Allah yadakhul aljannata syairun walabakhirun tidak masuk surga orang yang pelit dan bakhir na'uzulillah gak masuk surga pelit jangan sampai jadi yang pelit celaka benar-benar celaka limantaraka iyalahu bikhairin wakodima ala rabbi bisharrin bagi orang yang meninggalkan keluarganya dengan kebaikan dan dia datang kepada Tuhannya dengan membawa keburukan celaka kebaikan awal umat ini adalah dengan zuhud dan yakin wahyakliku akhiruh dan binasa oleh yang akhirnya akhir umat ini bil bukhliwal amali dengan bukhul galit jangan sampai jadi paling jangan jangan sampai mudah punya sifat kesianan kesianan masya Allah bagi masya Allah wal amali dan tulul amal angan-angan cita-cita dunia ya pengen punya ini pengen punya itu urusan dunia akhirat akhirat cita-cita akhirat cita-cita akhirat cita-cita akhirat saya kepingin santren kita gratis terus sampai hari kiamat kita bangun ekonomi sampai nanti ini namanya cita-cita akhirat menjamin orang supaya gratis menjamin orang supaya mudah cita-cita akhirat yang nanti insya Allah hakul yakin itulah hakul yakin insya Allah bakal bahagia gak ada lagi apalagi buat orang yang belajar insya Allah apalagi buat orang yang belajar kalau orang belajar orang belajar kita bantuin dia ngajar lalu dia punya murid banyak lalu muridnya punya murid lagi muridnya punya murid lagi muridnya punya murid lagi kita itu yang nyumbang dapat namanya amal jariah sama dengan dosa jariah kita melakukan dosa ditiru sama orang oleh orang ditiru orang niru lagi orang niru lagi orang niru lagi kita yang menjadi penyebab dapat lagi dapat lagi dapat lagi dapat lagi na'udzubillah semua na'udzubillah minzai jadilah kita yang ditiru yang baik masya Allah masya Allah masya Allah jadi kita kita nyumbang buat agama itu bukan buat orang itu duit kita duit kita jangan sampai kita pelit jangan apalagi ada orang pengen orang berjuang dalam agama kita bantuin kita bantuin walaupun netes air mata walaupun keras keringat sekalipun lelah sekalipun sedih kita perjuangkan walaupun dicala diina maafkan saja maafkan maafkan semuanya maafkan maafkan terus ujian memang tidak pernah hilang gak akan pernah hilang ujian kalau kita pengen berbuat kebajikan jangan kita sayiduna muhammad s.a.w kurang apa ujiannya bahkan lebih besar beliau daripada kita sampai keningnya pelipisnya pecah menetes air menetes darah giginya copot untuk memperjuangkan agama Allah terus orang celah orang inak betapa banyak orang omongin beliau ketika itu bukan hanya orang lain sudaranya kalau kita sedikit 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 apa berapa banyak harta sudah yang kita perjuangkan buat agama Allah ayo berapa banyak duitnya sudah kita perjuangkan buat agama Allah banyak atau sesuatu apa sudah kita berikan buat agama Allah yang ikhlas lillahi ta'ala bukan yang dilihat bukan yang ria jangan kulit mudah-mudahan akhir ya tawakub kita ini ngajian kita menjadi orang yang dermawan dan menjadi orang yang bersifat akhlak-akhlak mulia amin ya robbal amin